Intro Kita ikutan yang namanya Plank Challenge Intro Hai Bunda, selamat siang, happy weekend Kita ketemu lagi nih di Ipok Informasi Populer Maaf ya sekarang aku tuh lagi maskeran Karena hari Sabtu kayak gini Itu tuh waktunya aku mid time bersama dengan Ciwi-Ciwi Dan kita bakalan Arisan Bun Tapi tenang Arisannya tetep social distancing Alias lewat online aja Nah kalau Bunda nih hari Sabtu kayak gini Biasanya ngapain? Mungkin kita perawatan wajah Bun Karena meskipun kita di rumah aja Kita tetep harus menjaga ketenyalan dan juga kesehatan kulit wajah Meskipun di rumah aja Arisannya tetep harus tetep cantik Bun Aduh Bun Seger banget nih pake masker Berasa pake kipas angin yang di duvang itu Bun Yang basah-basah itu Nah jangan lupa juga maskernya dipake di leher ya Biar leher kita juga cukup cerah ya kan Eh Bun Anyway nih Sambil menunggu masker ini meresap dengan baik di kulit wajah Kita liat yuk agen Aris Mau bikin Aris yang tuh bentar-bentar Mau bikin karamel Popcorn karamel Kayak gimana? Yuk kita liat Ya ampun nih jatuh-jatuh ya Nah Bunda Untuk bikin popcorn karamel Catat dulu bahan-bahannya nih 50 gram margarin atau butter 1,4 sendok teh garam 100 gram jagung popcorn Untuk karamelnya Bunda siapkan 50 gram margarin atau butter 1 sendok teh vanila Dan 100 sampai 120 gram gula pasir Alat masaknya simple Bun Cukup gunakan panci yang ada tutupnya Biar nanti gak loncat keluar popcornnya Kalau bisa yang agak besaran ya Bun Nah Bun pertama-tama Yang kita masukkan itu margarin Apinya harus sedang Bun Jadi biar nanti ketika jagungnya masuk itu Akan jadi Digoyang-goyang Digoyang-goyang Terus aduk-aduk sedikit Bun Biar seluruh jagungnya kena mentega cairnya Setelah sudah mulai ada letupan jagung Saatnya panci ditutup Turunkan jadi api kecil Dan jangan lupa Digoyang-goyang sedikit lagi Biar jagungnya ada di bawah Meletup semua Dan gak butuh waktu lama Langsung penuh di pancinya Sudah siap? Pindahkan langsung ke mangkuk Bun Sisihkan sebentar Di panci yang sama Bun Langsung masukkan margarin Telehkan Kemudian masukkan gula dan vanilanya Nah Bun Jadi ini karamel kan lagi dibikin Jadi gula dan margarin dicampurin Jadi dia di karamel Sampai ini kan warnanya Nanti agak coklatan Untuk campuran Jadi setelah nanti karamelnya jadi Popcornnya langsung dicemplungin lagi Saat sudah mulai coklat Langsung deh cemplungin lagi popcornnya Kemudian aduk-aduk sampai rata Hmm Udah wangi karamel banget nih Jangan lama-lama di wajan Bun Langsung pindahin ke mangkok besar segera ya Karena rawan gosong karamelnya Jadi deh Popcorn karamel Ala Bioskop Nah ini Bun Popcorn yang tadi dibuat DIY With yourself di rumah Ngisi waktu Di waktu di rumah aja Dimana kalau dicobain Kalau dari bentuknya sih karamelnya Coklatnya dapet Dan bentuk popcornnya juga Begitnya dapet Hmm Gimana Bun Yang kemana-mana ya Di rumah aja Aduh Bun Ya ampun Itu ya Tadi aku liat Apa namanya Popcornnya itu Peuk-niuknya itu Cocok banget Buat menemani kita Nonton drama Korea Tapi setelah buka puasa ya Aku bisa nge-nge-nge Telepon agen harus aja kali ya Buat langsung kirim ke rumah aku Anyway kalau tadi kita udah bikin Cemilan Sekarang ada juga nih Menu buka puasa Yang Menu makanan besar ya Yaitu Spaghetti special Spaghetti meatball Ala Bunda Kece Rosma Suhati Kayak gimana ya Sambil lanjut make up Jadi kita nonton ya di depannya Spaghetti Sajian pasta ala Italia ini Jadi salah satu alternatif Bunda Buat bikin hidangan sederhana Tinggal rebus pasta Dan siapin sausnya aja Jadi Iya kan Tapi dengan sedikit usaha tambahan Bisa kok si pasta terhidang lebih spesial Seperti spaghetti meatball Ala Bunda Rosma Suhati ini Kita intip sama-sama yuk Sambil merebus spaghetti Kita siapin meatball Alias bola-bola dagingnya Di satu wadah siapin tepung roti Dan tepung terigu Pada wadah lainnya Campurkan daging Keju parmesan Bawang putih cincang Garam Lada hitam Telur Dan tepung Tambahkan air Aduk sampai menyatu Kalau sudah seperti ini Bentuk bulat-bulat Bun Pastiin pasta diangkat Di tingkat kematangan Yang Bunda dan keluarga suka Balik lagi ke meatball kita Panesin minyak Masukin bola-bola daging Yang sudah dibalur lagi Sama tepung Bolak-balik perlahan Sampai kecoklatan Lalu Tiriskan Lanjut Tumis bawang bombay Sampai Hmm Wangi Masukin tomat ceri Pasta tomat Daun salam Kalau sudah mendidih Tambahin air Selanjutnya Masukin bola-bola daging Masak sampai saus matang Dan mengental Terakhir bun Tambahin basil segar Garam Dan lada hitam Ulalau Mama Mia ya Tinggal disajikan Buat panda dan nanda-nanda Sambil bilang Tiawbo I love you Nah bun Gimana tadi Menuh spagetinnya Cocok banget kan Buat buka puasa Setelah impop Bomber spageti Nah Aku juga tetap Melanjutkan kegiatan aku Alias make up Make up-an Karena meskipun di rumah Kita tetap nih Harus fresh Harus tetap cantik Biar tetap semangat gitu kan Melakukan aktivitas Nah selain itu juga Ada cara lain nih Untuk biar tetap semangat Melakukan aktivitas Yaitu Olahraga Kali ini ada Zumba online Kayak apa Tunggu ya Tetapnya hip hop Tunggu ya